oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor salam kreatif untuk kita semua ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki lancar badan jadwal ras bergeras sugi beras lor oke lor kembali lagi di channelnya wong wong kreatif ya lor ya mungkin sebagian temen-temen kamu sudah bosan karena untuk Tansa kreatif ini akhir-akhir ini untuk vlognya cekson semua ya lor ya karena ini untuk memastikan barang-barang Ordenan Tansa kreatif ini sebelum dikirim bener-bener oke lor nah ini saya ada kiriman ke ini lor ke Ipon Ayu ya atas nama Ipon Ayu Jalan Luragung Ciwaru Kabupaten Kuningan Jawa Barat lor Blok Wagi Desa Gara Jati Kecamatan Ciwaru Kuningan Jawa Barat nah ini untuk dalemannya ini 6 in double speaker legacy ya lor ya 6 in double speaker belinya minta untuk ruangan lor nah ini untuk input belakangnya seperti ini lor ya input pakai RCA tapi untuk inputnya tetap high frequency lor nah jadi kita jelaskan lagi untuk input high frequency ini maksudnya input dari power ya lor ya karena kemarin ada yang salah kaprah jadi dikasih ini dikasih low input untuk inputnya jadi nggak bunyi lor cuman kecil suaranya kalau dari low frequency makanya ini untuk standarnya nih high frequency high frequency itu yang dimaksud adalah output dari power masuk ke sini lor kalau dari speaker pasif itu dari speaker pasif yang L nya L nya itu masuk ke sini kalau dari yang PMA itu PMA yang subwoofer ada subwoofer nya kecil dan ada speaker satelitnya kanan kiri itu nanti ini dicabang sama speaker satelit yang kanan kiri itu nah nah ini sebelum kita kirim lor ini saya biasa cek passe dulu lor karena untuk memastikan nanti ketika dipasangkan dengan speaker aktif lain itu bassnya tidak cancel ya lor ya bassnya tetap keluar dan tetap mantep lor nah ini kita cek sound eh cek sound kita cek passe dulu sudah saya siapkan cek passe nya ya lor ya generator cek passe ini inputnya disini lor dikasih LR ya lor ya nah ini sebelum dikirim pasti saya memastikan untuk cek passe dulu lor karena kalau misalkan pasnya salah nanti suara bassnya kurang mantep kalau dipasangkan ke subwoofer lain atau ke speaker aktif ya lor ini sudah kita oh itu sudah kita colokkan ini kita nyalakan dulu cek passe nya nah ini udah keluar sinyal hijau nya ya lor ya ini nanti sinyal hijau ini masuk ke dalam subwoofer lor nah ini untuk prisis passe nya lor kita nyalakan dulu ini subwoofer nya kita nyalakan dulu nah untuk cek passe ini lor ini harus nyala hijau ya lor ya berarti pasennya pasen input dan pasen speaker nya bener lor ini kalau misalkan nanti pasennya cek passe di cek passe nyala merah berarti nanti salah dan kalau dipasangkan ke speaker aktif lain pasti suaranya cancel lor nah ini sudah oke ya lor ya sudah oke berarti kita tinggal ngasih input suara suara mb3 lor ini kita lepas dulu kita kasih input lr ya lor ya nah ini sudah kita kasih input lr inputnya ini lor ini dari sini ini menggunakan ampli dari mb3 ini lor ini masuk ke sini ada ampli nya ini pakai IC jadi ini ampli nya sekitar 40 wajah lor ya dari sini terus masuk ke sini lor ini kita coba dulu ini kita matikan dulu lor nanti batu nih lor ini sudah kita nyalakan power nyala label nyala nah ini lampu sinyal disini lor kita buka dulu istimewa lor suara nilor istimewa lor suara nilor iya untuk mendengarkan pedal bassnya dengarkan pakai headset ya lor ya karena untuk habis standar tidak bisa mendengarkan pedal lor adik kan kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati